Intro Rekaman video amatir warga ini menunjukkan derasnya banjir bandang di Kecamatan Bumi Ayu, Brebes yang menghantam salah satu fondasi jembatan Sungai Keru Derasnya banjir bandang mengakibatkan fondasi jembatan Amlas, Sabtu sore Kondisi ini membuat petugas terpaksa menutup arus kendaraan satu arah karena berbahaya jika dilintasi kendaraan Kabit Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Rido Hayron Minggu siang mengatakan beberapa bagian jembatan mengalami kerusakan akibat banjir, yakni oprit jembatan sebelah selatan rusak dan turap pasangan batu hancur dihantam arus sungai Selain itu, sitpil baja yang melindungi lokasi abutmen dan oprit tercabut karena derasnya arus sungai untuk sementara hanya satu lajur yang bisa dilalui kendaraan sedang satu lajur lagi ditutup karena harus diperbaiki Pihaknya akan berkoordinasi dengan PPK Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Jateng, Diy untuk penanganan perbaikan jembatan Hasil koordinasi kami kami secepatnya tadi sudah koordinasi baik dengan PPK maupun dengan Satker langsung untuk penanganan darurat secepatnya akan dilakukan pengembalian kondisi ke depan untuk penanganan menengah dan jangka panjang ini akan dilakukan penanganan yang lebih permanen yaitu untuk pengamanan arus dan pengarah arus dan tentunya ini juga harus berkoordinasi dengan stakeholder yang lain dari P2JN dan yang lainnya banjir bandang yang menerjang kecamatan bumi ayo pada Sabtu sore akibat hujan deras selama beberapa jam hingga menyebabkan sungai erang dan sungai keruh meluap selain merusak jembatan dan puluhan rumah puluhan hektare lahan pertanian juga rusak Trihan Doko, RCTV, Perubes dan puluhan hektare lahan